Pemirsa belum usai dengan persoalan kenaikan harga kedelai dan minyak goreng. Saat ini konsumen harus menghadapi kenyataan harga daging sapi di pasaran pelan tapi pasti mulai mengalami kenaikan. Jika biasanya daging sapi dijual di kisaran Rp130.000 per kilo, namun kini mengalami kenaikan hingga Rp150.000 per kilogramnya. Dan berikut laporan Soza Hutapia dan Juru Kamera Firman Adfrina dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Pemirsa satu bulan jelang bulan Ramadan tahun 2022 semudah mulai terlihat kenaikan harga sejumlah bahan pangan popok. Di antaranya kita tahu sampai dengan saat ini harga minyak masih mengalami kendala untuk menetapkan satu harganya di pasaran. Namun kini untuk harga daging sapi di pasaran juga sudah mulai mengalami kenaikan. Saat ini saya sudah berada di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat dan kita akan cari tahu berapa besar kenaikan harga daging sapi di satu bulan jelang bulan Ramadan. Halo Bapak, boleh disebutkan namanya? Pak Udin aja. Pak Udin, sudah berapa harga daging sapi ini dan berapa lama kenaikannya terjadi? Seminggu yang lalu, ya sudah naik, kita sudah jual Rp14.000, ya ada yang jual Rp15.000, ada cuma itu doang. Kenaikannya berapa besar Pak? Pokoknya saya jual Rp13.000 biasanya, sekarang Rp14.000. Kenaikan ini terjadi langsung di angka Rp10.000-Rp15.000-an atau bertahap Pak? Enggak, kita tadinya begini, bertahap aja dari sana pun naik terus, kita bertahan dulu. Buru-buru dia nggak bisa, kita gimana ya, kita terpaksa ditaikin sejak 4 harian. Taikinnya ya, harganya. Tadinya naik jalan setiap hari hampir, Rp2.000, Rp2.000, Rp2.000 sampai Rp8.000 kalau nggak salah naiknya ya dari sananya. Kita taikin Rp10.000. Berarti ini dari pihak bandar atau pengepulis sudah naik ya Pak? Iya, sudah naik ya. Lalu Pak, respons para pembeli gimana sih Pak terkait dengan kenaikan harga daging sapi? Kalau buat pembeli, kayaknya nggak ada respons apa-apa, cuma kok naik gitu aja. Buat jual doang, yang buat tuang baso, warung gitu doang yang responsnya. Walaupun harga naik, mereka tetap membeli dengan jumlah yang sama Pak? Kalau ibu-ibu sedikit. Kalau tuang baso, maksudkan ngurangi, belinya ngurangi. Jadi dampaknya jumlah yang dibeli bisa dikurangin ya Pak, dari 1 kilo jadi setengah kilo? Ya, seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan para pedagang untuk pembuat sebakso, kemudian jual soto, mereka tetap membeli dengan harga mahal atau juga dikurangin? Tetap harga sih, harga mahal, tapi ngejualnya cuma paling sehari ini 2 kilo, besok prek gitu aja. Belinya gitu, jadi nggak tiap hari. Tapi Pak, normalnya memang satu bulan menjelang bulan puasa ya Pak, kenaikan harga daging sapi ini mulai terlihat? Begitu, stabil. Mau bulan puasa itu baru naik. Ini mah sebelum begini naik lagi, belum naik. Iya. Lalu harapan Bapak sebagai para pedagang daging sapi di pasar seperti apa? Kalau kita sebagai pedagang sih, pengen sih turun, ya murah lagi harganya. Katanya hari Jumat katanya mau DM, mau katanya. Ada kabar itu aja. Hari Senin. Hari Senin katanya mau DM, katanya sih gitu. Ada kabar, ya. Para pedagang sapi mau kejualan mulai hari Senin ya Pak? Mau kejualan ya hari Senin ya. Harapannya berarti ke pemerintah supaya melakukan apa? Melakukan langkah yang terbaik aja buat pedagang gitu di pasar ya. Supaya jangan terlalu tinggi harganya. Pengennya tetap bisa menjual di angka 130 ribu? Iya, 130 ribu. Per kilo? Per kilo, iya. Terima kasih Pak Udin untuk waktu bersama kami. Demikian Pak Mirsa, wawancara saya dengan salah satu pedagang daging di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Memang saat ini kenaikan dari harga daging sudah mulai terlihat. Meskipun bulan puasa masih satu bulan lagi. Dan diharapkan pemerintah pun dapat melakukan intervensi agar harga daging ini dapat lebih terjangkau. Tidak hanya bagi para pembeli tetapi juga bagi para pedagang di pasar. Dari Jakarta, Sozo Hutapaya, Firman Afrina, Metro TV. Pemirsa selama dua pekan terakhir harga daging sapi melonjak di pasaran. Kenaikan ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal ini juga berimbas pada menurunnya omset pedagang daging sapi yang ikut menurun. Tetapi tak hanya harga daging sapi, sejumlah komoditas atau bahan pokok lain terpantau mengalami kenaikan harga di pasaran. Harga melejit, pedagang menjerit, dompet ibu-ibu pun tercekik. Kita akan bahas lengkapnya, siap-siap harga komoditas naik lagi. Kita akan tampilkan beberapa data berikut ini Pemirsa. Yang pertama terkait dengan rata-rata kenaikan harga daging sapi di seluruh wilayah Indonesia. Kita akan coba bandingkan sampai dengan kemarin 22 Februari 2022 dengan satu pekan kebelakang yakni pada tanggal 16 Februari 2022. Ini yang saya tekankan sekali lagi adalah harga rata-rata nasional Pemirsa di seluruh wilayah Indonesia. Berkisar mulai 128.750 per kilogramnya, kemudian mengalami kenaikan pada tanggal 18 di 129.200 rupiah per kilogramnya, mengalami penurunan di tanggal 21, 128.500 rupiah per kilogramnya, dan kembali naik di 129.300 rupiah per kilogramnya. Harga daging sapi di pasaran yang biasanya berkisar 120.000 per kilogram, kini rata-rata naik hingga 130.000, bahkan 140.000 di sejumlah provinsi akibat pasokan yang terbatas. Jadi harga ini adalah harga rata-rata Pemirsa, karena di setiap provinsi dan di setiap pasar-pasar, ini juga menerapkan harga yang berbeda untuk pasokan daging sapi yang dijual kepada masyarakat. Kita lihat lagi Pemirsa, provinsi-provinsi mana saja yang kemudian harga daging sapinya bisa dibilang tinggi. Saya ambil ada 5 provinsi, untuk yang pertama ada provinsi Aceh yang bahkan harga jual daging sapinya mencapai 140.650 rupiah per kilogramnya. Ini sekali lagi rata-rata di provinsi Aceh ya Pemirsa. Dan kemudian di peringkat kedua ada lagi Sumatera Barat, dengan menjualnya rata-rata 136.900 rupiah per kilogramnya, hampir 137.000. Kemudian ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Papua Barat, yang ini juga hampir mirip-mirip 135.000 rupiah per kilogramnya. Sementara untuk provinsi yang hingga kemarin 22 Februari 2022, masih menjual daging sapi dengan rata-rata di bawah 120.000 per kilogram, yakni ada beberapa provinsi pemirsa seperti NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan juga NTT. Dengan kisarannya di bawah dari 120.000 rupiah, yakni 106 hingga 117.000 rupiah per kilogramnya. Lalu bagaimana dengan harga jual daging sapi di Ibu Kota atau di DKI Jakarta? Sama saya akan membandingkannya, mulai dari kemarin tanggal 22 Februari sampai dengan sepekan kebelakang tanggal 15.000 rupiah. Di sini kita bisa melihat pemirsa grafiknya ada peningkatan mulai sepekan kemarin harga daging sapi di sejumlah pasaran di DKI Jakarta dibanderol dengan harga Rp130.850 per kilogramnya sampai dengan tanggal 17 Februari masih dengan harga yang sama. Kemudian naik Rp3.000 menjadi Rp133.350 per kilogramnya, lalu naik lagi Rp1.000 menjadi Rp134.150 per kilogramnya, hingga kemarin Rp134.150 per kilogramnya. Nah kalau kita melihat sebenarnya ini adalah harga-harga yang juga disumberkan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional dan saya juga sempat mengecek di infopangan.jakarta.co.id bahwasannya harga daging sapi ini sejak 9 Februari 2022 memang sudah berfluktuasi. Harga di sejumlah pasar pun berbeda pemirsa seperti misalnya di pasar Klamajati dan pasar Tugu Cimangis Depok yang naik menjadi Rp130.000 dari yang sebelumnya Rp120.000 per kilogramnya. Lain lagi di pasar Johar Baru seperti laporan rekan kami Sozohu Tapeya yang sebelumnya, dan juga pasar Sleepy yang naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya dari Rp120.000. kemudian bahkan di pasar Tomang Barat ini mencapai Rp165.000 per kilogramnya untuk harga daging sapi. Kita lihat di slide berikutnya, apakah hanya daging sapi saja yang kemudian naik? Ternyata komoditas lain pelan tapi pasti juga mengalami kenaikan. Saya ambil ada beberapa komoditas yang memang yang terlihat kenaikannya cukup signifikan. Ada misalnya yang pertama cabai rawit merah dari yang biasanya harganya Rp50.166 per kilogramnya, ini menjadi Rp60.000 per kilogram dijual di pasaran. Kemudian ada lagi bawang merah dari biasanya yang dijual Rp35.000 per kilogramnya, ini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Ada lagi yang sekarang ini, yang belakang ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang saat ini konsumsi tempenya di rumah agak dikurangin mengingat harga tempe dan tahu ini juga semakin mahal begitu di pasaran karena penyebabnya pasokan kedelainya juga mengalami kenaikan dari harga Rp8.500 per kilogram menjadi Rp12.000 dan tentunya ada komoditas yang lain yaitu gula pasir yang juga naik menjadi Rp14.600 per kilogramnya. Untuk kedelai ini sendiri Pemirsa, secara spesifik memang Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendak O.K. Nurwan mengatakan harga kedelai masih tinggi hingga Lebaran 2022 atau pada bulan Mei 2022. Nah hal ini dikenakan harga dari negara pengekspor juga mengalami kenaikan dan kita harus menerima fakta bahwasannya Indonesia sendiri masih harus mengimpor 86% kedelai untuk bisa memenuhi kebutuhan kedelai secara nasional. Ditambah lagi faktor produksi kedelai dalam negeri pada tahun 2021 misalnya hanya berkisar 240.000 ton. Padahal kebutuhan nasional mencapai 2 juta ton. Dan berikutnya Pemirsa kita lihat lagi apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor penyebab naiknya sejumlah komoditas bahan pokok di Indonesia. Kita pertama yang melihat adalah fenomena tahunan. Biasanya menjelang bulan suci Ramadan kurang lebih selama satu bulan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan ada kenaikan-kenaikan yang pelan tapi pasti dirasakan di sejumlah pasar dan terkena terhadap sejumlah komoditas. Kemudian ada juga faktor lain yaitu pasokan kedelai Indonesia ini bergantung pada pasokan internasional. Terutama kalau kita melihat pada 2021 kemarin untuk impor kedelai ini 2,5 juta ton. Sementara untuk produksi dalam negeri kita hanya sanggup atau hanya menyanggupi sekitar 300.000 ton saja. Dan berikutnya ada faktor lain di mana sejumlah pedagang terpaksa harus menjual dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Karena memang mereka sudah mendapatkan harga dari pengepul yang sudah membandrol dengan harga yang tinggi. Selain tiga faktor ini ada faktor-faktor lainnya juga pemirsa. Ada faktor dari internasional di mana Tiongkok membeli 60% hasil produksi kedelai dunia. Dan berikutnya ada juga faktor dari inflasi 7% yang terjadi di Amerika Serikat. Serta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan ketegangan Rusia dan juga Ukraina yang turut mempengaruhi adanya kenaikan sejumlah komoditas. Mengingat dua negara ini adalah dua negara yang juga menghasilkan bahan baku atau bahan pokok dan kemudian disebarkan ke sejumlah negara. Terkait kenaikan sejumlah komoditas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pemirsa akan menstabilkan harga. Keamanan stok petani tidak merugi dan memastikan stok terkendali dengan harga terjangkau, jelang Ramadan, dan idul fitri. Tapi ini wake up call bagi kita semua, terutama pemerintah. Masalah kenaikan harga bahkan kelangkaan sejumlah komoditas harus diselesaikan bukan hanya di hilirnya saja. Butuh intervensi dan kebijakan strategis lain yang lebih jitu, khususnya upaya suasembada pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional atau dengan kata lain memaksimalkan potensi pangan dalam negeri. Kalau tidak memungkinkan, bisa saja cari resources yang lain yang lebih kompetitif agar tak hanya soal kestabilan harga yang terwujud, tapi juga keamanan stok pangan dalam jangka waktu yang panjang.